Kitab Hakim-Hakim, Pasal 21 Mendapatkan istri untuk orang Benyamin Orang Israel telah membuat janji di Mizpah. Inilah perjanjian mereka. Tidak seorang pun dari kita yang akan memberikan anaknya menjadi istri orang dari suku Benyamin. Orang Israel pergi ke Bethel. Di sana mereka duduk di hadapan Allah hingga malam hari. Mereka menangis dengan kuat ketika mereka duduk di sana. Mereka berkata kepada Allah, Tuhan, Engkau adalah Allah Israel. Mengapa hal yang mengerikan ini menimpa kami? Mengapa satu suku hilang dari Israel? Pagi-pagi benar hari berikutnya, orang Israel membangun sebuah Mizpah. Mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban persekutuan di atas Mizpah itu. Kemudian orang Israel mengatakan, Apakah ada suku Israel yang tidak menghadiri pertemuan dengan Tuhan? Mereka menanyakan itu karena mereka telah membuat suatu perjanjian yang sungguh-sungguh. Mereka telah berjanji bahwa siapa yang tidak hadir bersama suku-suku lainnya di kota Mizpah akan dibunuh. Kemudian orang Israel kasihan terhadap suku Benyamin, sanak saudara mereka. Mereka berkata, Hari ini, satu suku telah terpisah dari Israel. Kita telah berjanji di hadapan Tuhan. Kita berjanji tidak mengizinkan anak perempuan kita kawin dengan orang Benyamin. Bagaimana kita menjamin bahwa orang-orang Benyamin akan mempunyai istri? Kemudian orang Israel bertanya, Keluarga yang mana dari Israel yang tidak hadir di Mizpah? Kita telah berkumpul di hadapan Tuhan. Jelas, satu suku tidak hadir. Mereka menemukan bahwa tidak seorang pun dari keluarga Yabesh Gilead yang datang berkumpul bersama orang Israel lainnya. Mereka menghitung setiap orang untuk melihat siapa yang datang dan siapa yang tidak. Mereka menemukan bahwa tidak seorang pun dari Yabesh Gilead. Jadi, orang Israel mengirim 12.000 tentara ke kota Yabesh Gilead. Mereka berkata kepada tentara itu, Pergilah ke Yabesh Gilead dan pakailah pedangmu membunuh setiap orang yang tinggal di sana, termasuk perempuan dan anak-anak. Lakukanlah hal ini. Bunuhlah setiap orang di Yabesh Gilead. Bunuh juga setiap perempuan yang pernah mengadakan hubungan suami istri dengan seorang laki-laki. Namun, yang masih gadis, janganlah bunuh. Jadi, mereka melakukan demikian. Dan mereka menemukan di antara penduduk Yabesh Gilead, 400 gadis yang belum pernah mengalami hidup suami istri. Mereka dibawa ke perkemahan silo yang terletak di tanah kanaan. Kemudian, orang Israel mengirim pesan kepada orang Benyamin. Mereka menawarkan perdamaian dengan orang Benyamin. Orang Benyamin tinggal di Batu Karang Rimmon. Jadi, orang Benyamin kembali ke Israel. Orang Israel memberikan para gadis dari Yabesh Gilead yang tidak dibunuhnya. Tetapi jumlahnya tidak cukup bagi laki-laki orang Benyamin. Orang Israel kasihan kepada orang Benyamin karena Tuhan telah memisahkan mereka dari suku-suku Israel lainnya. Tua-tua Israel mengatakan, Perempuan suku Benyamin sudah dibunuh. Dari mana kita dapat istri untuk orang Benyamin yang masih hidup? Orang Benyamin yang masih hidup harus mempunyai anak untuk meneruskan keturunannya. Hal itu harus dilakukan supaya suku di Israel tidak punah. Namun, kita tidak dapat memberikan anak-anak kita menjadi istri mereka. Karena kita telah membuat janji ini. Terkutuklah setiap orang yang memberikan istri kepada orang Benyamin. Kita mempunyai suatu pikiran. Inilah waktunya untuk perayaan bagi Tuhan di kota Silo. Pesta itu dirayakan di sana setiap tahun. Silo terletak di sebelah utara Betel. Di sebelah timur jalan raya yang menghubungkan Betel dan Siham. Dan juga sebelah selatan kota Lebuna. Jadi para pemimpin mengatakan pendapat itu kepada orang Benyamin. Mereka berkata, Pergi dan sembunyilah di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah waktunya pada masa perayaan itu ketika anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari. Dan keluarlah dari kebun anggur tempat persembunyianmu itu. Setiap orang dari kamu menangkap seorang perempuan muda dari kota Silo. Bawalah perempuan muda itu ke tanah Benyamin lalu kawini. Ayah atau saudara mereka datang dan menuntut kami. Tetapi kami akan mengatakan, Kasihanilah mereka. Biarlah mereka mengawini perempuan itu. Mereka telah membawa perempuan dari kamu. Tetapi mereka tidak mengadakan perang terhadap kamu. Mereka telah mengambil perempuan itu. Jadi kamu tidak melanggar perjanjianmu terhadap Allah. Kamu telah berjanji untuk tidak memberikan perempuan kepada mereka untuk dikawini. Kamu tidak memberikan perempuanmu kepada orang Benyamin. Mereka yang mengambilnya dari kamu. Jadi kamu tidak melanggar perjanjianmu. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang Benyamin. Ketika perempuan-perempuan muda itu menari, Masing-masing menangkap seorang perempuan. Mereka membawanya pergi lalu mengawininya. Mereka kembali ke daerahnya. Mereka membangun kembali kota-kota di daerah itu dan tinggal di sana. Kemudian orang Israel pulang. Mereka pulang ke daerah dan sukunya masing-masing. Pada hari-hari itu, belum ada raja di Israel. Jadi setiap orang melakukan yang benar menurut pendapatnya.